Hai semuanya, saya Steffi Gunawan dan kali ini pengen sharing tips dan cara gunting rambut sendiri yang gampang banget bisa kamu ikutin di rumah Step yang pertama itu bagi dua bagian, ikat rambut kamu dan majukan ke depan, ikat sama rata batas yang mau digunting lalu gunting bagian atas ikatan tersebut aku itu mulai gunting rambut sendiri dari SMP, suka eksperimen, kenapa? karena kalau gunting di salon itu kadang gak sesuai dengan yang kita inginkan maunya panjang segini, eh yang gunting ternyata kependekan setelah gunting keduanya, biasanya gak langsung sama rata bagian bawahnya, nanti akan kita rapikan lagi nah di video kali ini, aku juga akan sharing tips dan cara bikin poni depan atau poni miring ambil rambut depan sedikit, kemudian rambut depannya itu dibuat jadi sudut segitiga di bagian kepalanya dan digunting, tahap pertama guntingnya itu di bawah mata karena nanti pas digunting biasanya akan naik sedikit jika ada yang tidak rata, tenang aja, bisa kita ratakan kembali jangan lupa merem matanya, biar rambut-rambut yang kecil itu tidak masuk ke mata selanjutnya, ambil bagian depan poni di samping kanan-kiri yang tadi sudah kamu gunting ambil lagi ke depan sedikit, kenapa? kalau gunting poni itu sebaiknya paling pendek di bawah mata karena biasanya ketika kita gunting itu kan rambutnya ditarik nah pas selesai gunting, jadi naik agak ngembang jadi biar nggak culun, itu usahakan guntingnya agak ke bawah dari poni yang kamu inginkan batasnya dan biasanya kalau kamu rambut basah, guntingnya itu jauh pas nanti keringnya itu lebih pendek lagi jatuhnya karena posisi basah dan rambut kering itu lebih berbeda akan lebih ngembang pas ketika dia kering setelah dipotong, tips dan cara agar potongan tersebut rambutnya menyatu potongannya tarik ke depan rambut yang tidak sama rata, yang lebih panjang kemudian gunting dari atas ke bawah selanjutnya, ambil lagi bagian sisanya yang lebih panjang dan disamakan dengan rambut yang bagian atas, kemudian gunting dari atas ke bawah ulangi cara gunting dari atas ke bawah sampai hasilnya sesuai dengan yang kamu inginkan jadi rambutnya itu potongannya menyatu dari yang tadi poni yang pertama dari mata ke hidung, kemudian terakhir yang didagu itu potongannya lebih nyambung kayak segi sambil dilihat dicermin, kemudian kamu ratakan kembali teknik pemotongan dengan cara gunting dari atas ke bawah ini sebenarnya sama seperti ketika kamu bikin layer model segi di rambut kamu kemudian ambil kembali bagian bawah rambut yang telah digunting kemudian ratakan bagian bawahnya buat kamu yang poni samping itu bisa kamu adjust kemudian digunting sama dari atas ke bawah untuk meratakan rambut depan agak terlihat segi biasanya kalau kamu potong langsung itu hasil potongannya akan terlihat sangat tebal di bagian ujungnya kayak ijuk sapu jadi tips biar ujungnya itu gak terlalu tebal dan terlihat kasar guntingannya itu berikan tekstur dengan cara gunting vertikal di bagian ujungnya seperti ini dan kalau buat tipisin aku sarankan teman-teman untuk beli gunting yang bergerigi satu ini karena ini sangat kepake banget buat aku yang rambutnya tipe rambut tebal ini bagus banget buat tipisin rambut punya rambut tebal ada bagusnya tapi di satu sisi jadi cepet rontok juga karena berat nah jadi gunting ini sangat useful banget buat aku karena rambut di kepala jadi gak terlalu berat terus buat kamu yang pemula juga gunting ini sangat kepake banget karena gunting ini tuh gak langsung gunting habis satu kali gunting langsung bablas tapi dia pelan-pelan jadi ke gunting pun itu gak langsung semua ke gunting tips buat kamu yang pengen tipisin rambut jangan lupa bagian atasnya diikat tengah dulu sehingga bagian yang ditipisin itu hanyalah bagian dalamnya nanti teksturnya ada yang panjang pendek dan tidak akan terlihat karena ada bagian atas rambut yang nanti di luarnya tutupin lagi tadi itu aku menggunakan gunting yang ini yang biasa buat gunting rambut nanti ketika selesai digunting jangan lupa untuk dicatok ke dalam jadi hasilnya akan lebih ngembang dan lebih maksimal buat kamu yang mau pake gulungan rambut juga bisa digunakan untuk mendapatkan hasil rambut yang lebih ngembang dan lebih berstyle buat kamu yang pengen poni samping tinggal disisir ke samping ini dia hasilnya bagian depannya tampak ada layer dan ini dia sisa rambut yang tadi sudah digunting kamu bisa atur sesu kamu poni depan maupun poni samping sesuai dengan selera thank you for watching dan jangan lupa subscribe youtube channel Steffi Gunawan buat video selanjutnya dan selamat tahun baru Imlek selamat menikmati selamat menikmati